Intro Kita awali berita pertama, pemirsa diduga buru-buru ingin mengejar waktu berbuka puasa. Seorang pengendara bermotor yang baru saja pulang dari lahan sawah miliknya, tewas di tempat setelah menabrak mobil truk yang terparkir di bahu jalan. Akibat peristiwa ini korban langsung dievakuasi ke rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Intro Beginilah suasana di lokasi kecelakaan motor tabrak truk parkir di ruas jalan Paradeang, kecamatan Mapili, Kamis sore kemarin. Kecelakaan tragis ini mengekibatkan seorang pengendara motor tewas di tempat. Sejumlah keluarga korban yang berdatangan ke lokasi kejadian histeris melihat korban tewas dengan kondisi kepala pecah. Peristiwa ini sendiri terjadi saat korban baru saja pulang dari sawah untuk menanam padi. Diduga korban buru-buru mengejar waktu berbuka puasa, sehingga motor merek Yamaha yang dikendarai melaju kencang tanpa melihat kondisi jalan yang sempit. Naas saat berada di tikungan korban tak memperhatikan truk yang tengah terparkir di bahu jalan dan menabraknya. Ironisnya korban yang terpental sejauh 50 meter ini tewas setelah terhempas di asfal hingga luka parah di bagian kepala. Sejumlah warga dan kerabat yang berada di lokasi pun langsung mengevakuasi korban yang telah meninggal ke rumah duka yang tak jauh dari TKP. Kasus kecelakaan tunggal ini sendiri ditangani aparat kepolisian setelan tas Polsek Wono Mulyo. Kendaraan korban dan truk tersebut langsung diamankan ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ironis melaporkan.